Polemik RUU Pilkada terus menuai reaksi di sejumlah wilayah. Di Jakarta Utara, ratusan kader PDP menolak RUU Pilkada yang dianggap menghianati konstitusi dan agenda reformasi. Penolakan tersebut diungkapkan kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam Satgas Cakra Birawa, Kamis kemarin. Sempekan jelang pengajuan RUU Pilkada ke sidang paripurna DPR, maksud kami, PDI Perjuangan terus mengimbau agar penolakan terus dilakukan seluruh kader di tanah air. Salah seorang Ketua DPP, PDI Perjuangan Komarudin Watubun bahkan mengapresiasi sikap Presiden SBY yang cenderung mendukung Pilkada secara langsung. Jadi tidak emosional untuk memilih melakukan amandemen sesaat untuk kepentingan sesaat, karena pertarungan Presiden kemarin ada yang kalah, ada yang menang, itu tidak boleh. Kita berpikir Indonesia ini untuk generasi berikut, bukan untuk.